Dampak dari eksploitasi pasir laut ini Ya menjelang akhir masa jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia Jokowi justru terlihat semakin brutal kalau menurut saya Bayangkan saja ya, belum lama ini Konstitusi kita diacak-acak hanya untuk meloloskan Fufufafa sebagai wakil presiden Nah belum lagi soal revisi undang-undang pilkada Ya selamat malam semuanya, jumpa lagi dengan saya di Omon Omon Ya kalau kita perhatikan banyak sekali kebijakan di pemerintahan Jokowi yang mulai aneh-aneh Misalnya ya baru-baru ini pemerintah telah membuka kembali kran ekspor pasir laut Coba bayangkan saja Ya meskipun Jokowi itu sempat membantah bahwasannya yang diekspor itu bukan pasir laut Tapi adalah sedimen laut Lah ini apa-apaan coba Emangnya apa sih bedanya antara sedimen laut dan pasir laut itu Coba ada yang bisa menjelaskan gak Bok ya masyarakat itu diedukasi lah bukan malah terus-terusan dibodohi Bener gak Lagian ya larangan ini kan sudah disepakati oleh para ahli Dan itu sudah dilakukan atau dilarang sejak 20 tahun yang lalu Nah tiba-tiba sekarang kebijakan ekspor pasir laut ini telah dibuka lagi oleh presiden Jokowi Coba bayangkan saja Dan menanggapi kebijakan ini PDI Perjuangan pun telah menyampaikan kritik yang sangat keras kepada pihak pemerintah Ya sekedar informasi Jadi dari informasi yang saya baca Aturan mengenai ekspor pasir laut ini sebenarnya sudah dilarang sejak tahun 2002 Yang mana saat itu masih di era Ibu Megawati Soekarno Putri Presiden kelima Republik Indonesia Nah jadi kebijakan mengenai ekspor pasir laut itu dihentikan karena dianggap hanya menguntungkan bagi pihak Singapura saja Sementara ya kita-kita yang di Indonesia ini tidak banyak diuntungkan karena apa Karena harga pasir pada saat itu dinilai sangat-sangat rendah Nah itulah kemudian kenapa ekspor pasir laut itu dilarang Ya meskipun ada alasan yang lain juga sih misalnya soal dampak lingkungan Nah ini juga menjadi alasan yang sangat kuat mengapa ekspor pasir laut itu sempat dilarang Jadi ya pada saat itu banyak sekali pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau atau Kepri yang hilang karena apa? Karena terkena abrasi Nah pertanyaannya adalah semua itu terjadi akibat apa? Ya akibat dari pengerukan pasir yang dikirim ke Singapura Jadi apakah Jokowi ini masih belum tahu soal ini semua? Katanya punya data yang lengkap, punya intelijen, punya mata-mata Lah kok soal ini saja gak tahu gimana ceritanya coba Jadi ya pada intinya saya ingin menyampaikan sekali lagi Bahwa kebijakan-kebijakan mengenai ekspor pasir laut ini sudah dilarang sejak eranya Ibu Megawati Soekarno Putri Dan itu sudah dilakukan sejak lebih dari 20 tahun yang lalu Makanya ya wajar kalau kemudian PDI Perjuangan itu mengkritik kebijakan ini Karena apa? Karena semua itu memang ada historisnya Bahkan ya kalau kita melihat saat ini Kritikan itu bukan hanya datang dari PDI Perjuangan Namun juga datang dari para ahli lingkungan Dan juga datang dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti Jadi Susi ini menyampaikan Bila kita mau ambil pasir atau sedimen pakelah untuk meninggikan wilayah yang sudah parah Karena abrasi dan sebagian sudah tenggelam Begitu kata Susi Puji Astuti melalui akun ex pribadinya Dan secara tegas Susi ini juga meminta kepada pihak pemerintah Agar tidak melakukan ekspor pasir laut Tetapi mengembalikan tanah daratan dan sawah-sawah masyarakat di wilayah Pantura Nah jadi gimana Pak Jakowi? Apa gak sebaiknya kebijakan ini dibatalkan saja? Atau masih mau terus dilanjutkan? Ya sudah lah tidak perlu lagi sibuk-sibuk mencari pembenaran dengan mengatakan Bahwasannya sedimen itu bukan pasir meskipun bentuknya sama dengan pasir Nah supaya lebih jelas ya silahkan bisa disimak terlebih dahulu Cuplikan videonya berikut ini Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Sudah paham atau justru semakin bingung? Ya apapun alasannya Presiden Jokowi sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan semua kajian Ataupun penelitian mengenai dampak dari eksploitasi pasir laut ini Ya menjelang akhir masa jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia Jokowi justru terlihat semakin brutal kalau menurut saya Bayangkan saja ya Belum lama ini konstitusi kita diacak-acak hanya untuk meloloskan Fufufafa sebagai wakil presiden Nah belum lagi soal revisi Undang-Undang Pilkada kemarin itu Coba bayangkan saja Meskipun pada akhirnya revisi Undang-Undang Pilkada itu harus dibatalkan loh ya Bahkan ya Prabowo juga sampai harus memerintahkan fraksi Partai Gerindra untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada Dan langkah itu sejalan dengan PDI Perjuangan Nah tapi yang menariknya lagi adalah Ternyata baru-baru ini Partai Gerindra juga ikut mengkritik terkait dengan kebijakan ekspor pasir laut yang dilakukan oleh Jokowi Wah ada apa ini kira-kira coba? Ada yang tahu nggak? Kok bisa-bisanya Partai Gerindra ini ikut-ikutan mengkritik kebijakan Jokowi? Apakah Prabowo ini mulai sadar bahwa dirinya akan dijebak oleh Jokowi? Jadi baru-baru ini Sekjen Partai Gerindra meminta agar keputusan mengenai ekspor pasir laut itu ditunda Nah supaya lebih jelas ya silahkan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini Ya ekspor, rencana ekspor pasir laut itu kan peraturan pemerintahnya sudah keluar Dan selalu saja alasannya adalah alasan untuk memberi pendapatan kepada negara agar negara bisa mendapatkan pundi-pundi yang lebih besar dari kegiatan ini Kami berpikir kalau bisa pelaksanaan tentang ekspor pasir laut sedapat mungkin kalau mungkin ditunda Nah gimana setelah menonton cuplikan video barusan semakin jelaskan beda sikap antara Jokowi dan Prabowo Subianto Jadi Prabowo ini kesannya ingin menunda ekspor pasir laut sementara pihak Jokowi ini ngotot ingin membuka keran ekspor pasir laut Ya memang patut diduga sih bahwasannya melihat berbagai macam manuver dan kebijakan Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya Tentu ini semakin menimbulkan banyak sekali pertanyaan Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Jokowi? Padahal ya Kaisang itu sudah menjadi ketung PSI Bahkan jabatan wakil presiden juga sudah dijabat oleh Fuhfafa alias Selamet Nah jadi Jokowi masih mau apa lagi coba? Harusnya Jokowi itu sudah tidak perlu lagi membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan negara sendiri Lawong sudah banyak sekali pulau tenggelam karena abrasi Eh Jokowi ini malah mau izinkan ekspor pasir laut ke luar negeri coba Lah ini kan aneh Nah tapi tau gak ternyata rencana untuk membuka kembalikan ekspor pasir laut ini Sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari Jadi ceritanya itu begini setelah Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 Tentang pengelolaan hasil sedimen di laut pada Mei tahun lalu Setahun berikutnya apa coba? Setahun berikutnya Menteri Perdagangan Julkifli Hasan lantas menerbitkan aturan turunannya Yakni Permendak nomor 20 tahun 2024 dan Permendak 21 tahun 2024 Jadi kedua Permendak ini menjadi penanda resmi dibukanya keran ekspor pasir laut Nah ini kan luar biasa sekali bener kan? Jadi persiapannya ini sudah sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya Nah jadi gimana? Apakah sampai disini sudah paham semua? Ya silahkan berikan komentarnya di bawah Ya saya pikir itu Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di Omon-Omon berikutnya Terima kasih sudah menonton